Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Channel ini tak akan membahas sebuah tips-tips yang bermanfaat bagi kalian, karena channel ini hanya akan mengulas alur dari sebuah film. Kali ini aku akan membahas sebuah film Jepang yang berjudul Tonari no Kaibutsu-kun atau My Little Monster Life Action. Film ini diadaptasi dari sebuah manga. Ladies and Gentleman, please enjoy this video. Di awan film, kita diperlihatkan seorang gadis SMA yang bernama Shizuku. Dia gadis pintar yang hanya fokus belajar, tak ingin punya teman maupun mengenal cinta. Kemudian saat pelajaran dimulai, wali kelas mendatangi Shizuku untuk meminta mantuan mengantarkan buku pelajaran untuk murid yang duduk di sebelah bangku Shizuku, karena dia tak pernah masuk sekolah. Murid itu bernama Haru, seorang murid yang suka berkelahi. Ketika sebulan sekolah, Shizuku mengantarkan buku ke rumah Haru. Ternyata di sana Haru tinggal bersama pamannya. Kemudian di tengah perjalanan pulang dari rumah Haru, Shizuku dihadang oleh Haru. Di sini Haru salah sangka. Dia mengira Shizuku adalah seorang teman yang membantu memberikan catatan pelajaran ketika Haru yang tak masuk sekolah. Melihat hal itu, Haru pun senang karena ada teman yang memperhatikannya. Di sinilah awal mula kisah Shizuku dan Haru. Di keesokan hari, sepulang sekolah Haru kembali menemui Shizuku. Kemudian dia mengajak Shizuku untuk makan di sebuah kafe. Di sini Haru menceritakan alasan dia tak masuk sekolah karena para murid takut kepadanya. Hal itulah yang membuat Haru sangat kesepian. Kemudian datang para murid menemui Haru. Para murid tersebut meminta uang kepada Haru. Dengan mudahnya dia memberikan semua uangnya dan ternyata para murid itu dianggap sebagai temannya. Shizuku yang melihatnya merasa kesal. Karena bagi Shizuku, seorang teman tak akan seperti itu. Mereka hanya memeras uangnya saja. Lalu Shizuku menyarankan untuk tak berteman dengan mereka. Haru yang mendengar hal itu tiba-tiba... Si berpindah saat di kelas, seorang pria bernama Sohei menemui Shizuku. Dia melihat kejadian tempoh hari saat Shizuku bersama Haru. Sohei melihat bahwa Shizuku sangat berani. Kemudian dia meminta tolong kepada Shizuku untuk membuat Haru bisa ke sekolah lagi. Karena Sohei merasa hutang budi kepada Haru saat SMP. Saat itu Sohei tak berani dan hanya melihat teman baseballnya sedang dibully. Kemudian Haru lah yang berusaha menolong. Karena hal itu Haru dikeluarkan dari sekolah SMP. Saat Sohei sedang berbicara dengan Shizuku, tiba-tiba... Setelah itu Shizuku mengantar buku catatan pelajaran ke tempat Haru lagi. Di sana dia malah disuruh paman Haru untuk bermain memukul bola baseball. Lalu Shizuku menyadari bahwa sosok Haru adalah orang yang baik. Dan kenakalannya hanya untuk membantu orang yang lemah. Beberapa saat kemudian datang teman-teman Haru. Mereka mengatakan bahwa Haru sekarang tak berguna karena dia tak memberi uang lagi. Namun tanpa mereka sadari di sana ada Haru yang mendengarnya. Akan tetapi Shizuku yang mendengar hal itu dia langsung marah kepada mereka semua. Dan memohon kepada mereka agar dapat tulus berteman dengan Haru. Bukan karena uangnya saja. Akan tetapi mereka malah ingin menyerang Shizuku. Haru yang mendengarkan hal itu tiba-tiba. Setelah kejadian tersebut akhirnya Haru mau kembali ke sekolah. Asal terus bersama Shizuku. Dan disini Haru mulai menyukai Shizuku. Besokan harinya terlihat Haru pergi ke sekolah. Namun dia agak tak suka dengan siswa-siswa lain yang melihatnya. Di sekolah Haru selalu mengikuti Shizuku kemanapun dia pergi. Bahkan saat jam pelajaran. Haru hanya memperhatikan Shizuku. Kemudian saat jam pulang sekolah Haru mengajak Shizuku pergi makan. Namun Shizuku menolaknya. Karena dia ingin fokus belajar. Soalnya beberapa hari lagi ada UTS. Lalu tiba-tiba datang murid bernama Asako. Dia ingin Shizuku untuk membantunya belajar. Akan tetapi Shizuku menolaknya. Karena bersama teman sangat merepotkan. Kemudian Haru malah menawari Asako untuk membantunya belajar. Dengan syarat Haru ingin ditemani pergi ke sebuah acara. Asako pun setuju. Lalu Shizuku yang tak ingin diganggu belajarnya. Akhirnya pergi meninggalkan mereka. Beberapa waktu kemudian Shizuku ditempat bimbelnya. Di sana dia bertemu dengan Chogan yang bernama Kenji. Diketahui Kenji merupakan teman masa kecil Haru. Singkat cerita pengumuman nilai UTS siswa sudah keluar. Di sana Shizuku tampak kaget. Dia berada di peringkat 2 dan dia dikalahkan Haru yang berada di peringkat 1. Shizuku yang kesal merasa tersaingi dia mendatangi Haru. Dan dia tak ingin kalah di ujian berikutnya. Namun Haru malah membuat hal aneh. Haru mengeluarkan seekor ayam dari dalam jaketnya. Dan membuat kaget para murid di kelas. Haru menemukan ayam itu saat berangkat sekolah. Karena merasa kasihan Haru mengajak Shizuku dan Asako untuk membantunya merawat ayam tersebut. Saat di rumah Haru, Asako mempunyai ide untuk membuat kandang ayam bersama-sama. Akhirnya mereka pergi membeli keperluan bahannya. Namun di sana Shizuku malah bertemu dengan Kenji bersama 3 temannya. Saat Haru melihat mereka, Haru masih sangat marah. Namun Kenji disini mencoba merenangkan Haru. Dan mereka bermaksud meminta maaf atas kejadian kemarin. Kemudian mereka malah ikut membantu Haru dan Shizuku. Akhirnya mereka berhasil membuat kandang tersebut. Terlihat Haru sangat senang. Karena sekarang dia tak merasa kesepian. Beberapa waktu kemudian saat Haru mengantar Shizuku pulang. Dia mendapatkan pesan bahwa kakaknya yang bernama Yuzan. Dia sekarang berada di tempat pamannya. Haru yang panik dan tak ingin bertemu dengan kakaknya. Akhirnya Haru meminta bantuan Shizuku untuk menginap di rumahnya. Setelah sampai di rumah Shizuku. Haru yang tanpa malu-malu menganggap seperti rumahnya sendiri. Ayah Shizuku hanya bisa pasrah. Melihat tingkah laku Haru. Kemudian saat makan ayam. Ayah Shizuku menceritakan kepada Haru. Bahwa disini Shizuku menghentikan posisi ibunya. Karena ibunya sangat sibuk kerja. Sedangkan ayah Shizuku hanya seorang pengangguran. Karena bisnisnya mengalami kebangkrutan. Setelah makan malam usai. Terlihat Shizuku sedang belajar. Haru yang melihat hal itu. Lalu bertanya kepada Shizuku. Kenyataan Shizuku giat belajar. Karena pada masa kecil. Shizuku dulu dia pernah berharap. Ingin selalu bermain dengan ibunya. Namun dia tak pernah mendapatkan hal itu. Karena ibunya selalu sibuk dan tak pernah memperhatikannya. Kemudian dia akhirnya memutuskan untuk belajar dengan giat. Agar mendapat nilai yang terbaik. Dan suatu hari nanti ibunya tak terlalu sibuk bekerja. Haru yang mendengar hal itu dia sangat kagum dengan Shizuku. Tak seperti Haru pada waktu kecil dulu yang sangat manja. Di keesokan harinya terlihat seorang gadis yang bernama Oshima. Di sini Oshima sangat pendiam. Dan dia terlihat menyukai Haru. Saat persiapan festival musim panas. Haru malah mendekati Oshima. Membuat Oshima menjadi salah tingkah. Dan Shizuku cemburu melihat kedekatan Haru dengan Oshima. Dan sebaliknya saat festival berlangsung. Haru melihat kedekatan Shizuku dengan Yamaken. Dan Haru juga merasa tak terima akan hal itu. Karena dia merasa Shizuku bisa membuatnya bahagia. Karena saat bersama Shizuku, Haru merasa seperti bersama ibunya. Sehingga cerita acara ulang tahun Shizuku pun tiba. Walaupun dia harus mempersiapkan acaranya sendirian. Di sisi lain terlihat Haru bertemu dengan Oshima. Dan Oshima menyadari bahwa yang disukai oleh Haru adalah Shizuku. Malam hari pun tiba. Terlihat Shizuku sedang merayakan acara ulang tahunnya bersama keluarganya. Namun tiba-tiba Shizuku kaget dengan munculnya Haru. Dia secara diam-diam ingin memberi kecutan kepada Shizuku. Kemudian acara ulang tahun Shizuku berlangsung dengan meriah. Karena kedatangan Haru di tengah keluarganya. Setelah acara selesai, Haru menyuruh Shizuku untuk menghubungi ibunya. Agar ibunya mengetahui bahwa hari ini adalah hari yang spesial bagi Shizuku. Kemudian saat Haru akan pergi, Shizuku tiba-tiba... Haru pun terlihat senang mendengar hal itu. Setelah malam itu, Haru dan Shizuku menikmati kebahagiaan bersama-sama. Hingga suatu hari Shizuku melihat bahwa selama ini Haru juga belajar sangat giat. Dan membuat Shizuku semakin menyukainya. Setelah itu, Yuzan menemui Haru untuk mengajaknya kembali ke rumah. Dia ingin Haru hadir saat acara ulang tahunnya. Namun Haru menolaknya. Shizuku yang mendengar hal itu, dia pun menginginkan Haru datang ke acara tersebut. Yuzan akhirnya juga mengundang Shizuku untuk datang ke acara ulang tahunnya. Beberapa hari kemudian, Shizuku datang ke acara ulang tahun Yuzan. Dan Haru yang melihat Shizuku, dia sangat terpesona dengan kecantikan Shizuku. Kemudian, saat acara dimulai, disini terungkap bahwa Haru adalah anak orang kaya. Dan ayahnya ingin perusahaannya diteruskan oleh Haru. Ternyata, sejak kecil Haru adalah anak jenius. Di pertengahan acara, ayahnya ingin Haru meneruskan perusahaannya. Namun, Haru menolaknya dan pergi bersama Shizuku. Kemudian, Shizuku sedikit marah dan kecewa kepada Haru karena keadaan mereka terbalik. Shizuku sangat berusaha untuk mendapatkan kesuksesannya. Setengah Haru malah menyanyiakan kesempatan tersebut. Mendengar hal itu, Haru merasa Shizuku sama saja dengan orang lain. Dengan kesal, Haru pun langsung pergi meninggalkan Shizuku. Di keesokan hari, Shizuku mencoba meminta maaf kepada Haru. Namun, saat di kelas, dia tak bertemu dengan Haru. Dia mencari mengitari sekolah dan mencari di rumah pamannya. Shizuku tak menemukannya. Beberapa waktu telah berlalu. Shizuku tak juga bertemu dengan Haru. Di sekolah, Shizuku diminta untuk memawakan semua benda milik Haru sebelumnya. Semua benda itu mengingatkan Shizuku kepada Haru. Shizuku benar-benar merasa kehilangan. Kemudian, Shizuku mengantarkan barang Haru ke rumah pamannya. Setelah itu, Shizuku melupakan perasaannya dengan bermain memukul bola baseball. Dengan serius, Shizuku berhasil memukul bola tersebut. Kemudian, ada seseorang yang mengucapkan selamat kepada Shizuku. Mendengar hal itu, Shizuku sangat tergejut. Karena orang itu adalah Haru. Shizuku merasa kesal bercampur senang. Karena Haru tiba-tiba menghilang darinya. Dan sebenarnya, Haru ingin menghilang dari semuanya. Namun, tanpa dia sadari, dia terus teringat tentang Shizuku. Haru ingin selalu bersama dengan Shizuku. Akhirnya, mereka melepaskan kerinduan yang selama ini mereka pendam masing-masing. Kemudian, film pun selesai. Di dalam percintaan seseorang, pasti membutuhkan yang namanya perjuangan. Karena di film ini, kita bisa memetik perjuangan mereka yang mendapatkan cinta mereka masing-masing. Namun, yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kita bisa berbuat baik kepada semua orang. Karena hal itu membuat kita dicintai oleh sesama manusia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena di video selanjutnya, akan sangat... Blah... Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.